ditambahin dari payetnya si kopi, nah ini gue suka nih ya kalau contoh kayak minuman label coffee ini, kopi susu tapi memang lebih mengedepankan rasa si kopinya bukanlah rasa susunya, karena ada beberapa yang gue datangin tuh oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to Zivao The Coffee dah, udah lama banget ya kita udah gak ngonten lagi ya alhamdulillah kita sekarang ngonten lagi di salah satu kedai kopi ini posisinya berada di daerah Perigi Baru patokannya itu ada di Masjid Al Gopur, nah sekarang kita mau masuk ke kedai kopi namanya adalah label coffee and eatery yuk, masuk selamat siang kenalin, nama saya Pauzy dari Zivao The Coffee boleh nanya-nanya dulu sebentar? boleh kalau boleh tau ini namanya label coffee and eatery ya? betul kalau boleh tau itu kenapa sih namanya label coffee and eatery? jadi kita itu punya label entertainment dia ada di band juga terus stadinya tuh iseng bikin-bikin kopi cuman ternyata banyak yang suka oke ini kalau boleh tau kapan berdirinya nih? ini udah dari 2021 2021 tapi kayaknya saya baru liat kemarin-marin baru itu ya? betul grand openingnya? iya dulu kita coba di food court kak oke, dimana tuh sebelumnya? kita ada di Grogol Shipondo sama di Gedung Atap yang pusatnya? pusatnya di Grogol oh pusatnya di Grogol oke, berarti ini yang keberapa ya? ke 4 ini ke 4 oke kak boleh tau gak? apa aja nih signeter dari kopi sama makanannya yang ada di label ini? kalau untuk kopi kita udah pasti di label kopi oke itu komposisinya apa aja tuh? itu basicnya kopi gula aren kopi gula aren penggunaan bijinya kalau boleh tau? arabica? robusta? kita host blend host blend? oke, berapa-berapa? 70-30 70-30, oke kak, boleh deh aku pesen yang signiternya label kaffi oke makanannya apa nih kak? yang signiternya atau yang recommended dari label kaffi and etery? kalau mau yang berat dan mengenyakkan sih kita punya Korean spicy deep fried chicken Korean spicy itu hanya itu atau pakai nasi atau gimana? itu pakai nasi oh udah pakai nasi? iya, itu chicken pop tapi dia pakai Korean spicy sih bumbunya Korean sauce gitu oke, boleh deh satu mbak oke sama yang non-coffee nya ada yang recommend nggak? atau yang signiternya disini? ada, kita ada mocktails sama ice blend mocktails atau ice blend? cuma aku suggestnya di mocktails oke, mocktails nya yang kayak gimana tuh kak? mocktails nya aku kasih lihat kak oke kita ada tiga jenis mocktails ada flower blossom ada refined refreshment sama tropical fronty oke, dari tiga ini kakak pilihin buat aku yang mana yang oke nya? yang tropical fronty tropical fronty oke, pesen satu oh iya kak, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa hari apa aja? kalau bukanya itu kita dari hari Minggu sampai hari Jumat di jam 10 ke jam 10 malam oke kalau di hari Sabtu aja kita buka dari jam 9 sampai jam 2 pagi oke udah kak, aku pengen cobain makanan sama kopinya disini ya oke terima kasih banyak terima kasih banyak oke, kali ini minumannya kita review dulu ya karena tadi pas dateng gue juga lupa sih minta di hidangin belakangan karena kan ice kan takutnya udah lu biar blue-an jadi takut rasa yang aslinya hilang nah kita langsung minumannya aja dulu ya sambil gue jelasin detail-detail yang ada di label coffee and itary ini nah yang pertama gue pesen ini label coffee ya label coffee ini harganya 30 ribu jadi dia tuh basicnya pakai house blend 70-30 antara Robusta dan Arabica nya dan kita coba aja langsung ya takut nanti rasanya berubah karena baru ber Bismillahirrahmanirrahim sensasi dan cita rasa dari label coffee ini pertama tuh creamy banget karena mungkin paketnya paket susu krim dan lain-lainnya ditambah hint dari pahitnya si kopi nah ini gue suka nih ya kalau seandainya label coffee contoh kayak minuman label coffee ini kopi susu tapi memang lebih mengedepankan rasa si kopinya bukanlah rasa susunya karena ada beberapa ya yang gue datengin tuh kopi susunya cuman lebih dominan creamy lebih creamy nya atau lebih susunya kopinya malah gak ada sama sekali nah disini di label coffee ini rasa cita rasa kopinya tuh lebih luar jadi hint dari kopinya tuh house blendnya didapet dan cocok banget ya ketika kalian lagi nyari kedai kopi lagi lagi siang-siang hari dan sekarang lagi pagi panas kadang-kadang tentu ya lagi hujan panas apasagi musim panas kayak begini kalian datang kesini enak banget nah gue sampe ceritain ya jadi disini tuh kedai kopinya enak banget ya jadi pas kalian masuk ambience yang langsung ditimpulkan itu ada hijau-hijau nya atau juga ada ornament-ornamentnya disini tuh ada dua lantai oke jadi di lantai pertama kalian bisa nongkrong disini sambil menikmati kopi dan makanan cuman memang ya sekarang samping jalan jadi agak noise-noise dari motor mobil tuh kedengeran banget nah di atas juga itu bisa digunakan untuk nongkrong juga nah di pojokan kiri itu tuh ada kayak tempat buat live musik jadi kalau temen-temen mau nyari ambience atau malam mingguan bisa disini sambil nongerin live musik dari Lego Cafe oke langsung kita cobain tropical fruit nah tropical fruit nya ini harganya mulai dari 35 ribu jadi tadi juga ada dari ini ya dari Mojito nya ini salah satunya yang direkomendasiin dari Lego Cafe yaitu tropical nya ini presentasinya cakep ya di pinggir-pinggirnya pakai daun mint sama lemon yang kering coba aja ya Bismillahirrahmanirrahim seger banget sesuai dengan temanya ya tropical fruit sensasi Mojito yang wangi wangi tuh fresh jadi ini cocoknya sebenernya sih siang hari ya di pinggir-pinggirnya bener-bener kayak menambah sensasi segar terus juga udah pakai ais kan dingin tuh enak banget lagi di sini tuh ditambahin kayak nata de coco sama buah-buahan yang lain ya dan sodanya tuh gak terlalu yang dominan ya jadi sensasi apa namanya kayak semut-semut gitu tapi enak jadi yang lebih dominan tuh malah after testnya tuh wangi mulut gue wangi sampai ke hidung-hidung enak nah akhirnya makanannya udah jadi kita cobain deep-fried spicy chicken nya ini presentasinya gluknya oke ya jadi ada chicken nya chicken nya itu dimasak kayak model popcorn gitu terus juga ada set up nya nasi sama ini daunnya lalu daun kari kan ya daun kari kita cobain aja ya pertama-tama kita ambil eh tanpa nasi dulu deh ini dulu kita coba nyanyamin dulu ya Assalamualaikum kalau dari looks nya itu kayak saus padang ya ini disini tuh kayak ada potongan-potongan rawit merah terus juga asam dari saus tomat mungkin dan si ayamnya ini memang lebih eh apa ya kalau ayam tepung biasanya kan ada tuh yang dominan ke tepung ya ini tuh bagusnya si tepungnya tuh ngecoating si ayamnya tuh gak terlalu banyak jadi sensasi kerenyesnya dapet tapi ayamnya tuh juga gak terlalu yang ketutupan tepung juga kita cobain dulu ya pake nasinya cobain nasi nasi sama ayam gini ya senarai nasi itu kan sepertinya netral ya rasanya gak yang lebih dominan jadi kayak menetralkan makanan-makanan vitaminasi itu jadi lebih soft kalau tadi tuh kalau gak pake nasi sebenernya kalau gue tuh pengen itu ini tuh dijadiin snack juga cocok sebenernya kalau pake nasi jadi rasanya lebih soft lagi dari yang sebelumnya pedes kalau dibilang pedes sih ya jadi tuh pedesnya tuh yang gak yang lebih penyekrok banget jadi lama naiknya dan juga ada sensasi cabainya jadi enak jadiknya 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 ayam sama nasi sopan maut nah semalam alhamdulillah alhamdulillah udah kita cobain menu-menu yang ada di Label Coffee dari mulai signiternya yang coffee dan coffee sama makanan rekomendasi dari Label Coffee ini enak semuanya dengan apalagi dengan makanan ini tadi apa sih gue lupa namanya deep fry spicy chicken nya dengan harga 50 ribu menurut gue sih worth it ya karena pertama penyajian dari ayamnya toppingnya tuh bener banget terus juga ada tambahan setupnya sama nasi ya mungkin kalau nasi kan cukup untuk satu porsi tapi dengan segini ini udah rame banget dan kalau kalian lapar dan makanan ini ini udah kasih kenyang untuk kopinya ini gue kasih nilai 8,5 dari 10 almar gua ini salah satu kopi susu atau kopi yang ada di label ini itu yang enak ya dia masih ada masih ada cita rasa kopinya yang diponjolkan jadi gak bener-bener terlalu tutupan sama susu atau creamer nya untuk Mojito nya ini tropical fruit gue kasih juga nilai 8,5 ini enak banget after test nya sih yang pertama kali gue coba Mojito yang wangi banget sampai bener-bener kalau seandainya diminum buat siang hari sih cocok banget yang terakhir gue kasih nilai untuk deep fry spicy chicken nya ini 8,5 dari 10 juga ini juga salah satu yang rekomendasi dari label coffee untuk makanannya dan ayam nya sih yang sebenarnya yang coating tepung nya gak terlalu gak terlalu dokenan jadi masih bisa krenyes tapi sensasi makan ayam nya juga dapat cukup oke thank you udah ngikutin gue sampai detik ini bagi kalian yang belum subscribe ke channel zivo.cafee kalian bisa klik tombol subscribe nyalain lonceng notifikasinya jika kalian suka klik like dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa follow instagram kami di zivo.cafee bagi teman-teman yang punya referensi kede-kede copy yang bisa kami kunjungi kalian bisa tulis di kolom komentar ya jangan lupa kalian tulis di kolom komentar insya Allah kita bisa datangin ke tempat-tempat seperti yang kalian rekomendasi oke see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi makan dan minum enak jadi rasanya tuh terima kasih terima kasih terima kasih